Oke teman-temanku, dimanapun berada, salam untuk semua ya. Semoga di hari ini sehat semua. Di hari ini teman-teman, kita sedang melakukan penyaringan daripada berbagai material ini teman-temannya, dari berbagai daerah ini nih, material-material yang ini. Sekarang kita akan melakukannya proses persiapan untuk kepeleburan. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini, di saat teman-teman melakukan proses pencuciannya, jangan lupa teman-teman itu mencucinya dengan air panas, ditambah dengan air hujan. Setelah itu, jangan lupa teman-teman setelah dicuci air panas dan air hujan, endapan itu dimasuki batangan tembaga. Atau batangan besi atau paku. Diaduk-aduk, selanjutnya tunggukan beberapa jam, 4 sampai 5 jam. Nah setelah itu teman-teman baru dilakukan penyaringan. Nah setelah dilakukan penyaringan, itu cuci lagi. Cuci lagi, semua sisa-sisa kimia yang ada pada material akan terbuang dengan sempurna. Nah, demikian teman-teman. Jadi ini di hadapan kita ini teman-teman ya, di hadapan kita ini, ini sedang dilakukan penyaringannya atau penyirisannya. Ini akan kita coba untuk melakukan pencucian dengan air panas. Ini telah dicuci teman-teman ya, pertama telah dicuci 3 kali pencucian, setelah itu dikasih juga dengan air hujan 3 kali. Selanjutnya telah dimasukin batangan tembaga. Setelah masukin batangan tembaga, kita baru saring. Ini baru disaring teman-teman ya. Sekarang kita ulang lagi dengan pencuciannya. Supaya tidak ada lagi sisa-sisa kimia yang ada pada material tersebut. Supaya nanti sewaktu kita melakukan peleburan, kita tidak dipersulit atau kita mudah melakukan peleburannya. Seperti ini teman-teman ya, ini ada ini, ini endapannya teman-teman ya, ini endapannya, nah ini yang akan kita lakukan pencucian lagi. Seperti ini juga teman-teman. Ini, nah ini yang akan kita lakukan pencucian ulang teman-teman ya, supaya sewaktu melakukan proses peleburan nanti tidak menjadi selek. Nah ini teman-teman yang akan kita lakukan. Nah baik ya teman-teman, kita langsung aja praktekkan pencucian air panas. Ini ada air panas teman-teman ya, kita coba lakukan pencucian aja. Disiram aja dari atas teman-teman ya. Yang terakhir. Sampai air yang turun teman-teman ya, itu betul-betul bening. Air yang turun nanti, sisanya itu betul-betul bening. Kalau sudah bening semuanya, baru dihentikan pencuciannya teman-teman. Nah jadi teman-teman, kita perhatikan nanti airnya yang tersisa, kalau memang sudah bersih betul air yang ke bawah, airnya betul-betul sudah bening, baru dihentikan pencuciannya. Langsung siram dengan air biasa, setelah itu dikeringkan, taburkan borak teman-teman. Nah jangan lupa teman-teman, taburkan borak dulu. Setelah taburkan borak, teman-teman lakukan pengeringan. Setelah kering, kalau teman-teman mau roasting, ya di roasting. Kalau tidak mau di roasting, lanjutkan saja kepada tahap peleburan. Nah seperti ini teman-temannya di ujung ini. Nah ini air yang keluar itu belum bersih teman-teman. Belum bersih. Padahal ini sudah saya cuci berkali-kali sebelum mengakukan penirisan ini. Tetapi dia betul belum bersih. Nah jadi kalau belum bersih, kita cuci ulang teman-teman ya. Kita cuci ulang sampai betul-betul benar bersih. Nah seperti ini teman-teman ya, yang ini. Nah ini sudah bersih. Jadi cukup satu kali dicuci, bisa kita lanjutkan kepada penaburan borak. Jadi kalau teman-teman melakukan seperti ini, disinilah finishingnya kita agar tidak menjadi slack teman-teman. Karena banyak juga yang bertanya, setelah dilakukan cukim basah, setelah itu dilakukan peleburan, hasilnya menjadi arang. Nah jadi ada juga beberapa hal yang menyebabkan seperti itu. Karena itu penanganan dari awal, dari proses awalnya, itu mungkin salah. Jadi yang mengendap itu bisa saja sulfur, yang mengendap, bisa juga timah, yang mengendap. Jadi sewaktu kita melakukan peleburannya, dia itu terbang. Dan tahap kedua ada juga teman-teman. Sewaktu kita melakukan penirisan ini, teman-teman lupa memasukkan tembaga. Jadi, sewaktu kita melakukan peleburan, dia itu akan terbang juga teman-teman. Apalagi kadar-kadar emas yang rendah. Pencucian pertama, dilakukan tiga kali. Selanjutnya, cuci dengan air bersih. Setelah itu, tiriskan. Kasih air panas sedikit. Masukkan batangan tembaga. Nah setelah dimasukkan batangan tembaga, tunggukan 4 sampai 5 jam. Sambil teman-teman aduk-aduk kocok-kocok. Nah dikira sudah rata. Baru teman-teman tiriskan. Nah setelah ditiriskan seperti ini. Seperti ini teman-teman. Setelah ditiriskan. Selanjutnya, teman-teman lakukan lagi pencucian ulang. Jika ada nanti, sisa-sisa kimia yang tersisa. Cuci lagi dengan air panas. Sampai air yang keluar, air tetesannya betul-betul bening. Kalau sudah bening, berarti kimia tidak ada lagi pada material tersebut. Pada endapan itu. Taburkan pijar. Selanjutnya, teman-teman lakukan saja lagi peleburannya. Nah demikian teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Kita coba ulang lagi. Ini airnya sudah bening. Berarti ini cukup satu kali saja cucinya lagi. Yang ini juga teman-teman, sudah bening. Yang ini yang tadi teman-teman tidak bening. Ini akan kita ulang satu kali lagi. Coba kita tumpahkan dulu. Kita kasih air panas lagi teman-teman ya. Nah yang ini juga teman-teman sudah bening. Ini cukup satu kali saja. Nah jadi teman-teman seperti itulah kira-kira proses daripada penirisan ini. Jangan sampai-sampai salah. Bentuknya spele teman-teman ya. Bentuknya spele. Tapi di sini ada kuncinya juga. Kuncinya tadi seperti yang saya bilang tadi. Jangan lupa memasukkan tembaga. Apa fungsi tembaga untuk membuat emas, perak, tembaga atau logam lainnya berdiri sendiri. Jadi emas sudah berdiri sendiri. Tembaga sudah berdiri sendiri. Perak sudah berdiri sendiri. Saat kita melakukan peleburan sudah jadi logam. Kalau tidak lupa memasukkan tembaga dia itu masih garam-garaman. Jadi teman-teman lebur ya jadi arang. Setelah itu sewaktu teman-teman melakukan penirisan masih ada sisa kimia. Masih ada sisa-sisa kimia itu mempersulit teman nanti untuk menyatukannya. Bisa saja nanti dia itu terbang terbawa kimia juga sewaktu dengan panas yang tertentu. Oke teman-teman ini kita coba melanjutkan nanti kepada tahap peleburan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.